Memiliki anak kembar memang keinginan banyak orang, namun memiliki anak kembar bukanlah perkara yang mudah. Ada sebuah negara di bagian Afrika Barat yang menembus 45 hingga 50 pasang anak kembar di setiap seribu kelahiran di sana. Hasil penelitian dari Indian Journal of Human Genetics pada tahun 2008, tingkat kelahiran anak kembar di Nigeria mencapai angka 40,2 per seribu kelahiran. Angka itu pun sebanding dengan tingkat kelahiran kembar di Amerika yang kelahirannya 33 pasang per seribu kelahiran, menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional. Pemuka adat kota Igboora, Jimo Olajide Titiloye mengatakan bahwa hampir setiap keluarga di sana pasti memiliki beberapa anak kembar. Ia menambahkan bahwa dirinya merupakan anak kembar, istrinya pun juga merupakan seorang anak kembar, bahkan pria itu pun memiliki anak kembar pula. Para ilmuwan sendiri belum menemukan secara pasti apa penyebab masyarakat Igboora memiliki angka kelahiran anak kembar yang tinggi. Namun, penduduk sana memiliki teori yang mengatakan, jika tingginya populasi kembar di sana adalah hasil diet kaum perempuan. Biasanya, mereka mengkonsumsi daun okra atau sup ilasa dengan ubi dan amala atau tepung singkong. Ungkap Samuel Adewi Adele, seorang pemimpin masyarakat. Adele yang menambahkan, ubi jalar diakini mengandung gonadotropin, yang merupakan zat yang membantu wanita menghasilkan banyak sel telur. Air yang mereka konsumsi juga konon berkontribusi pada kondisi tersebut. Namun begitu, pernyataan barusan dibanta oleh pakar kesuburan skeptis. Mereka mengatakan, hal itu tidak ada hubungannya antara diet dan angka kelahiran kembar yang tinggi. Karena dilihat dari wilayah lain yang angka kelahiran kembarnya sedikit, meski mereka mengkonsumsi makanan yang sama. Emanuel sebagai direktur medis estate clinic juga mengatakan, bahwa itu adalah masalah genetik dan banyaknya kelahiran anak kembar di sana telah diturunkan dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!